Tapi kita bisa liken pons sampe di shadow belakang dia cuy Halo semua selamat datang di celaka papan dan di video kali ini gue bakal bahas Roger Dan sekalian juga kita bakal nge-review juga skin M3 nya ya Dan untuk Roger ini ada 2 skin, ada skin Prime sama yang M3 Tapi kayaknya gue bakal bahas skin M3 aja Ya karena ini harganya juga gak terlalu mahal dibandingkan sama yang Prime Dan langsung aja cuy kita bahasnya langsung via gameplay Untuk gameplay Roger Let's go Dan kita udah masuk cuy di gameplay Dan untuk sekarang gue bakal bahas kayak gimana cara main Roger Plus kita bakal pakein bullet tersakit dan tebel gitu ya Jadi udah sakit tebel juga gitu Nah ini kita naikin dulu Aktifin creep HP Soalnya kemarin gue lupa gitu ya Ini turn off Jadinya gue tadi udah tes gitu ya kan nge-jungle bentar Kok gak ada darahnya gitu ya kan Gak taunya creep HP nya gak hidup gitu Gue sampe bingung Oke langsung aja kita ambil dulu Jungle nya Jadi buat kalian yang mungkin belum aktifin creep HP di setting Ya mohon diaktifkan guys buat mempermudah hidup buat jungler ya kan Karena ini kalo gak aktif ini susah cuy Buat lasit-lasit turtle lord jungle kayak gini tuh mudah lah Kalo misalnya musuhnya ngeaktifin creep HP Lebih mudah musuhnya ngambil lah Jadi itu tips pertama ya buat yang jungler Kayak abis Lito langsung guys ambil jungle monster bawah Kayak biasa lah rotasi jungler kalo pada umumnya ya Dan untuk buat kalian yang belum tau Roger nih di buff ya Dan udah masuk buffnya di original server Buat yang mungkin nanya Bang ini death buffnya di advance apa yang di original Original server guys Karena ini gue main yang original server Jadi dia di buff itu dari segi attribute nya Untuk si Roger Attribute tuh apa bang? Stat hero nya guys Kayak HP growth ya Peningkatan damage Nah itu di buff dari si Roger Cuman HP growth nya aja Dan untuk physical defense nya Pas lagi mode serigala ya Atau perubahan transformation Nah itu defense nya ditingkatin cuy Jadi mantep sih ini Roger ya Dan ini ada gameplay cuplikan gue sebelumnya Ada si Hayabusa yang mau nyiduk si Roger kita Tapi kita bisa Liken Pons sampe Di shadow belakang dia cuy Lucu banget sumpah Maka kenapa gue bakal tampilkan ya Cuplikan kayak gini Dan Emang banyak banget momen-momen Kita bisa kayak selamat dari maut Dengan Roger yang Manfaatin skill 1 mode serigala maut Contohnya kayak gini Gue berhasil skill 1 Dan imun Dan gak ditabrak sama Johnson Artinya apa? Kita gak kena tabrak cuy Yang money hero Jadi Johnson Bisa Apa ya Semacam gagal nabrak si Roger Dan Roger bisa imun dari Momen-momen yang Mungkin bisa membahayakan hidup ya kan Makanya Ditonton dulu cuy Sampai habis Biar kalian bisa paham dengan gameplay Roger Yang gue bakal tampilkan Di video ini Oke ini kita bakal coba Untuk main sabar dulu Sambilan kita ciduk-ciduk lah Mungkin bisa kita ciduk Jadi skill 1 dulu Baru kalian skill 1 Mungkin atau ubah Transformationnya Ke bentuk serigala gitu ya kan Buat ngejar musuhnya Karena buat yang belum tau Ini skill 2 nya Pas lagi mode serigala Pas musuh sekarat mungkin ya kan Ada yang bingung mungkin nih Bang kenapa ya Gue jumpa Roger ya Ini Rogernya nih Pas liat darah gue sekarat Ngacir macam liat cewek Ya gara-gara itu sih Jadi kalo darahnya musuh itu Dibawah 35% Kalo asal 1 Dibawah 30% Nah Roger nih bakal ningkatin Efek serigalanya gitu Buat ngejar musuhnya Yang intinya Musuhnya Kalo udah darah segitu Pasti kekejar sama Niro Walaupun tuh hero tuh Yang dikejar Misalnya ya Lincah gitu ya kan Wah Roger kalo udah mode 35% darah musuh kebawah Begitu tuh Ngacir melintir Macem liat jodoh cuy Makanya kalo udah darah segitu tuh Udah lah Hati-hati aja sama Niro ya Harus dicece minimal Buat hentiin pergerakan ya Karena nih hero yang udah gue liat Kelemahannya itu pas war gede gitu cuy Tapi kalo udah musuh keluar skill semua Darah musuh sekarat semua Baru Cocok nih hero Tapi kalo Dia sebagai yang Ibaratnya Lagi momen-momen war gede Dan musuh belum keluar semua skillnya Nah itu susah nih hero Dan ya harap maklum aja cuy Ini ada Roger juga di tim musuh Karena Gue mau review dimanapun Susah rebut-rebutan Macem ini hero tuh jadi rebutan tiba-tiba Gara-gara Skinnya keluar gitu loh Kayak biasa ya kan Kalo gue review skin Pasti rebutan nih hero Gak di klasik Di ranket Di ranket aja udah berebutannya Sama-sama guys Sama orang-orang jadinya Gak cuman musuh Temen sendiri Make Roger Hyper Gue pengen Roger Eh dia pake Roger Gue pengen mau pake Rogernya Karena tim kita belum pake Eh musuhnya yang ngambil Jadi Ya harap maklum aja lah cuy ya Tapi yang penting yang kalian bisa dapet Di video kali ini tuh Ya pesan yang bisa gue sampaikan Contoh Misalnya kayak Kombo-kombo Cara mainnya kayak gimana Manfaatin skillnya kayak gimana Dan buildnya pastinya ya kan Yang kalian tunggu-tunggu ya Jadi gak mesti selalu Liken Ponsnya ini Kalian pake Untuk momen kayak Sekarat doang Bisa juga untuk ngejar musuhnya Biar kasih sekarat dulu musuhnya Karena kalo musuhnya sekarat Di bawah 30% Yang kayak gue bilang tadi Kalian bisa kejar musuhnya Ya kemanapun musuhnya kabur gitu ya Karena nih hero Kalo udah gak pake Red 3 gitu ya kan Paling solusinya Execute sih Karena ya tinggal sekaratin Kayak gini aja dulu Nah udah Kalo udah kayak gini Amon sendiri pun Yang udah tau kita lincah Happy hero ya Bisa kegejar mani hero boy Jadi gak mesti untuk Sekaratin doang ya Liken Pons atau skill 1 Mode serigala ini Bisa dipake untuk Sekaratin musuhnya Jadi bayangin nih Pas kalian lagi Liken Pons gitu ya Set 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 Gitu ya kan Darah musuhnya udah tinggal 30% Udah tinggal ngejar doang Udah Cakar-cakar mod aja Pake serigala Karena kalo lagi mode serigala gitu Buat yang belum tau Ada efek slow cuy Walaupun cuma 10% Tapi tuh efek slow Dan Ya pasti cakarannya si Roger ini Pas lagi mode serigala Itu ya Mirip efeknya kayak DHS Jadi ada damage setelah Atau damage tambahan Di basic attack kalian Jadi misalnya nih ya Basic attack kalian 500 Jadi ada damage kedua gitu Jadi ada 560 Mungkin gitu ya kan Tapi gak mungkin 560 gitu Lebih gede dari yang Damage sebenernya gitu ya Jadi paling ya Seperempat dari damage total kita Gitu 500 Ada 125 yang muncul Damagenya Jadi kayak DHS gitu loh Ya Moga ngerti lah ya Nah Jadi kalo misalnya Momennya udah Sekarat duluan Dengan basic attack kalian Dengan skill-skill kalian Gitu ya Udah Baru kalian kejar Dengan manfaatin Miken Pons Dan yang lupa juga Untuk aktifin skill 2 ya Jadi kok skill 2 nya Gak dipencet Ya Kurang joss aja gitu ya kan Buat ngejar-ngejar musuh Yang dibawah sekarat Begitu Jadi kayak gitu Simple konsepnya Ya semoga dengan Adanya video ini sih Kalian jadi paham Main roger ya Gak susah cuy Main hero ya Lebih-lebih nih hero jadi meta Tiba-tiba gara debuff Tapi Kalo emang Mau mainnya sebagai hero Sideline atau hero offline Bisa aja Tapi gini Harus item banget nih hero cuy Dia ini perlu banget Mana ya kan Kalo gak ada item mana regen Dia ini macem Boros banget Jadi harus bikin dulu Mungkin kayak semacam Mainless battle Atau sepatu mana Kalo emang males bikin Mainless battle di awal ya kan Oke main mundur dulu Karena nih hero Kalo emang ditempatin Di exp lane Atau di sideline Ya selain karena Takut kena zoning Nantinya pas kalian main Yang kedua itu Ya mananya boros banget Jadi ada 2 tantangan Kalo kalian main roger Sebagai sideline atau exp lane Yang pertama Namanya boros Yang kedua bakal di zoning Karena nih hero Bukan hero power pick Yang kuatnya di early gitu ya Ini hero tuh power picknya Di late game Makanya dia Ditempatin di jungler tuh Bukan berarti langsung Kayak ibaratnya War di saat Mungkin musuh masih penuh gitu ya Tungguin musuh sekarat Si baru dia war Kecuali Udah disekaratin sama match kita Sama tanker kita gitu ya kan Dan musuhnya sekarat Baru kalian majuin gitu ya Karena nih hero gak perlu level 4 juga sih Yang penting dia Ya itemnya aja cukup gitu ya Tapi karena Dia perlu item yang cukup Ya sekarang gak langsung Ya harus level tinggi gitu ya Karena nih hero tuh gak perlu Ulti gitu cuy Buat Apa ibaratnya Untuk Unlocknya di level 4 Karena kan rata-rata Kalo hero lain kan harus level 4 dulu Buat ulti gitu ya Nah ini hero tuh ultinya udah ada Dari awal gitu ya kan Langsung kena Itu modal loncat doang loh guys Modal Modal loncat doang loh Jadi ya Harap maklum ya cuy ya Sebagai Kita yang review Kayak beginian Daripada gue Nge-reviewnya baru minggu depan Tunggu hype-nya hilang ya kan Karena nih susah nih hype-nya hilang nih Kalo roger begini nih Karena baru di buff dia boy Kalo mungkin skin nih yang rilis Tapi gak ada hero buff Mungkin Ya gak terlalu Efeknya lama gitu Buat orang-orang buat nyoba ya kan Langsung kena cakar doang Begitu aja secara main roger sih Enak banget emang nih hero ya Udah kalo jadi jungler tuh macem Kayak setan kesurupan gitu cuy Udah ada buff Mananya jadi awet Plus kita pun juga enak rotasi Karena nih hero tuh banyak banget Speed up-nya ya Skill 2 mode human-nya speed up Skill 2 mode yang sirigala-nya speed up Kalo musuh skarat Secara gak langsung punya speed up tambahan lagi Udah Imon pun ada dari skill 1 Kalo misalnya sendiri lah Kita buat ngejar Hayabusa juga bisa pake lichen pons Dan buat imun dari Johnson kayak tadi Dicuplikan juga bisa pake lichen ponsnya Jadi serba lengkap lah nih hero Oke majun dulu Awas Waduh Uh untung aja Gak sempet kombo gak ditanya Gila kalo sempet sih Bubar juga roger kita sih Oke coba cutting dulu Langsung aja lichen pons Ini sih Untuk efeknya ya Ini gue sampe lupa bahas skinnya gitu loh Ini lah maksudnya kebiasaan gue di channel ya kan Gue emang main skin Pake skin terbaru gitu ya kan Tapi gue kadang-kadang suka lupa gitu Bahas ini skinnya Nah untuk skinnya Dari skill 1nya Tembakannya ada warna kuning sama ungu ya Ciri khasnya ini mirip banget sama skin M2nya clean Ada yang inget gak guys Waktu tahun lalu gue review ya Jadi mirip banget dia ada kayak semacam perpaduan light and dark gitu ya Jadi kayak ada cahaya dan gelap gitu Ya bener cahaya dan gelap Makanya kenapa mungkin ada yang bingung ya kan Kenapa kok ada cahaya dan gelap Dan ada matahari dan bulan gitu ya kan Di skin prime terutama Karena gue udah liat Oh langsung legendary double gitu juga boy Kita langsung aja lichen pons lagi mundur dikit Aduh gak kena sekesatu gue Jadi buat yang bingung ya dari dulu Skin M2 aja udah kayak gitu desainnya sih Skin M1 kayak gimana ya Gue lupa dong skin M1 apa Oh iya Aldos ya gue lupa Nah Aldos tuh kurang tau Dia agak ada unsur-unsurnya gitu juga sih Tapi yang paling keliatan unsur Cahaya gelap kayak gini tuh dari clean M2 lah Jadi M3 ini kenapa kayak gini ya Mungkin karena konsepnya gitu kali ya M3 ya Gue kurang tau cuy Pokoknya kalau ada yang nanya kenapa Ya cahaya gelap kayak gini ya Karena dari jaman clean M2 aja udah kayak gini gitu Jadi udahlah Gak usah dipermasalahkan lagi ya Dan Emang kalau kita perhatiin juga ya Konsepnya ini macam Pas lagi human kayak gini tuh Dia Warnanya gelap Tapi pas lagi mode serigala Itu Warnanya terang Jadi ya Konsep kayak gitu gue suka aja sih Tapi gue kalau ditanya mana lebih suka Lebih suka entah kenapa clean ya Walaupun Kita lihat harganya Kurang lebih mirip gitu ya M3 lah M3 sama M2 tuh mirip Wah kenapa cakaran Maut babang Roger lagi ngamuk tuh Kayak gini nih yang gue Paling males kalau ada Roger cuy Roger tuh yang dimalesin Kalau lagi musus karat guys Ini juga nih Ngapain nih nih Nah suatu cakar aja Oke gak sampe Gak sampe gak sampe Di pas lagi mode human nih Ada aura-aura ungu gitu Yang muncul di Roger gitu ya Tapi emang yang gue heranin tuh lah Kenapa ada dua skin gitu Ada namanya skin prime ya kan Padahal jaman M2 Kayaknya gak ada deh M2 prime gitu Kayak clean prime tuh gak ada jaman dulu Ingat gue cuman M2 aja gitu ya Aduh muntun muntun Tapi gak apa-apa lah ya Mungkin mereka melihat Ada yang mungkin emang user Roger sejati gitu ya kan Yang emang membeli semua skin Roger maupun itu Kayak agak sama gitu Eh ada apa nih kok ada scuddy cowboy Kayaknya lord-lord aja deh Tapi abis Abis disini dulu ya Sabar boy Kita tungguin disini dulu nih Oke sabar dulu Kita ambil dulu Yang bisa kita ambil ya kan Jadi gak usah terlalu Maksa langsung lord aja Diambil dulu yang penting nih Kayak gini nih Kayaknya sih udah Mau menit 12 Apakah kita harus perlu langsung lord Karena Wah harus diatas dulu sih Diatas dulu sih Oke let's go Udah kabur aja semua Wits Gile Masih tebel nih Roger bos Bukan MM yang lain nih MM nya beda dikit Fighter dikit nih bos hero nya ya kan Oke dikit lagi 12 Tapi kalo misalnya udah kita haruskan harus lord Udah lah lord aja ya guys ya Karena yang udah gue tau juga cuy Gak taunya kalo sekarang ya kan Walaupun sih kayaknya ini update udah lama ya Jadi kalo misalnya kita menit 11.50 Mulai lord Dan lord nya matinya di menit 12.10 ya Dan harusnya kan lord kalo menit segitu kan Udah jadi yang versi upgrade Nah itu gak bakal ke upgrade Jadi ya bakal mode biasa gitu ya Mode lord biasa Yang bukan mode ngamuk Jadi ya Kalo misalnya kalian emang lagi momen mau ngelore gitu ya Mungkin lebih gue sarankan Nunggu menit 12 aja Tapi ini karena gue liat mungkin Ada peluang aja buat kita langsung Coba end nya Jadi gue end aja lah dulu ya Kalo bisa gitu ya kan Kalo gak ya kita coba tunggu lagi gitu ya kan Kita war lagi Tapi ini kayak ada macem peluang lah gue liat Jadi gue dorong dulu bawahnya Takutnya nanti terlalu kelamaan Buat kita drag nya ke late game Ya serem juga sih musuh-musuhnya nih Hero-heronya boy Oke dorong atas dulu ya kan Gak usah terlalu langsung maksa tenang Karena yang Load nya udah di tengah Oke DHS udah jadi Ini udah full atem ya boy ya Jadi ini build nya nih Sakit Tapi kalo bisa Ada sisi tebal nya Nah sisi tebal nya nih Ya modal brute force aja sih Jadi kalo misalnya kalian mungkin mau Bikin nih si Roger nya Demi sakit tapi tebal Ya dengan cara kayak gini aja sih Oh Masih tebal itu aja pun kita Di burst sama kadita pun Walaupun kaditanya emang belum jadi item juga ya Minimal ada Kayak macem Pertahanan diri juga lah Gara-gara war axe Ngasih darah Endless battle Ngasih darah Brute force juga ngasih darah Plus defense Jadi udah cocok lah nih hero ya Untuk dipakein set combo yang kayak gini Jangan lupa cuy Di like, di share, komen Dan juga di subscribe Untuk channel GaperMain Semoga kalian bisa dapet informasi Yang gue sampaikan di video kali ini Dan see you guys On the next video Dan bye-bye semuanya Sub indo by broth3rmax